Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara, pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah, ya rubbal alamin Saudara, inilah bahan-bahannya Yang pertama adalah daun jeruk Jeruk gede, jeruk kecil sama saja Yang penting ambil dengan dahannya ya Rantingnya, maksudnya dengan rantingnya Diambil dua ranting saja dengan daunnya Yang kedua adalah daun sirsak Yang ketiga daun combrang ya Dengan batangnya Satu batang combrang dengan daunnya Atau honje ya Batang dengan daunnya dipotong-potong saja Yang keempat adalah daun mangga Itulah saudara, empat daun saja Biar mudah dicari di daun-daun anda Setelah itu, jangan lupa dicuci Karena banyak kutu ya Dan telur-telur semut Dicuci sampai bersih Setelah itu masukkan ke dalam panci Di rebus selama setengah jam Airnya kira-kira Satu ember ya Satu ember kecil Ya, satu ember kecil Kira-kira Dikira-kirakan saja Setelah itu, masukkan ke dalam ember Ini Dikasih sinduk dan tempat duduk Nanti Nanti dirami ya Sama Kita Dan setelah itu Ambil sarung Dan ujungnya diikat Sama karet Biar tidak keluar hawa Tidak keluar uapnya ya Dan setelah itu Masukkan ke dalam Tubuh kita Dan badan kita Jangan pakai kaos ya Jangan pakai baju Pakai kolor saja Dan setelah itu Itu embernya dirami Seperti ini Nah, duduk Embernya ada di dalam Dan Jangan ada celah-celah Nanti keluar uap tersebut Harus Rapat ya Dan kalau bisa Dikasih lagi selimut Yang tebal ya Untuk lebih Nanti Tubuh kita Uap itu menyerap Kedalam tubuh Dan kepala Kalau uapnya sudah Tidak Naik ke atas Lalu di Aduk-aduk lagi Setelah itu Sambil baca doa Doanya seperti ini Allahumma afini Bayangkan kedua Mata kita Tidak ada Tuhan Selain engkau Dan itu Sudara Kasiatnya adalah Ini akan menghilangkan Racun-racun Atau toksin Ya Dalam tubuh kita Nanti akan keluar Melalui Pori-pori Ya Dan Uap itu Uap dari daun-daun Akan masuk ke dalam Pori-pori tubuh kita Dan kepala kita Nanti Badan kita Akan segar Dan yang namanya Plu Yang namanya Pilek Akan sembuh Sudara Apalagi di musim pandemi ini Sangat tepat Melakukan Cara seperti ini Dan semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati